Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi, meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simbolnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu, kode itu ngelewatin ke router-router lain, sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi, ngelewatin semua proses tadi, sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin awat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang, merekalah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas gak pake lama, main game tanpa ngelag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bau laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja, ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP, yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih.